Halo teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali dengan saya Nini Utari untuk video kali ini saya akan memberikan tutorial tentang bagaimana cara mengisi SCD secara online SCD itu apa ya SCD itu untuk mencatat ya kalau kita pulang ke Indonesia untuk mencatat bagasi kita kalau dulu kita dapat lembaran kertas di pesawat kemudian diisi identitas bagasi dan lain sebagainya nah sekarang itu tidak ada lagi ya itu sekarang mengisinya secara online bisa lewat hp lewat link SCD namanya SCD ya kemudian untuk pengisian SCD ini bisa dilakukan 2 atau 3 hari sebelum ke pulangan oke langsung saja pertama kali kita masuk ke link SCD link ini bisa kita cari di google ya ketikan saja SCD nah akan muncul seperti ini kemudian klik disini link ini nanti akan saya sertakan di bagian deskripsi dan juga komentar agar teman-teman mudah untuk mencarinya setelah kita klik link kita akan masuk disini ya disini kita bisa pilih bahasanya ada bahasa Inggris, bahasa Indonesia kita ganti dengan bahasa Indonesia oke kemudian kita isikan nama email kemudian nomor paspor kita kemudian kebangsaan Indonesia ya tanggal lahir pekerjaan untuk pekerjaan ini klik disini kemudian pilih lain-lain setelah itu isikan alamat yang kita tuju ya yang kita tuju ya di Indonesia bisa kita isikan alamat rumah sesuai dengan paspor selanjutnya tempat kedatangan ini adalah bendara bendara tujuan kita jangan sampai salah ya kalau Jakarta CKG Soekarno-Hatta ini ya CKG kemudian isikan nomor penerbangan nomor penerbangan ini ada di tiket berikutnya isikan tanggal kedatangan sesuai dengan tiket selanjutnya klik next nah disini untuk mengisikan tentang barang bawaan jumlah bagasi bagasi kita berapa kalau 1 diisi 1 kalau 2 diisi 2 kemudian bawahnya tidak usah diisi ya karena kita akan cuma sendiri selanjutnya klik next kita diminta untuk mengisi data tambahan ya ini kita baca dulu oke jika semuanya sudah ya selanjutnya kita klik lagi next selanjutnya adalah registrasi email ini adalah untuk hp yang kita bawa disini kita isikan merek misalkan samsung kemudian tipenya galaksi berapa ya tipenya misalkan A70 A51 selanjutnya isikan RAM kemudian kapasitas jika sudah isikan email 1 dan email 2 ya ini semua ada di hp ya untuk melihatnya kemudian bawahnya isikan valuta ini mata uang yang akan digunakan untuk harga hp bisa pakai rupiah saja harga harga ini adalah harga hp kita kira-kira saja ya kalau misalkan hp kita Samsung A51 harga bekasnya berapa harga second ya karena kita kan sudah pakai bukan baru kemudian kemudian nanti untuk harga di bawah 500 USD itu tidak dikenakan pajak kalau hp teman-teman adalah hp yang mewah ya harganya di atas 500 USD itu nanti akan ada pajaknya selanjutnya isikan warna hp kemudian pemilik ini otomatis muncul isikan NPWP nomor pajak ya jika teman-teman punya jika tidak punya kosongkan saja berikutnya jika sudah betul ya kita klik add ya sini selanjutnya ini untuk mengupload kartu karantina ya dokumen ini jika ada klik disini untuk upload kartu karantina jika tidak ada sekarang tidak ada karantina maka kosongi saja lewatkan kemudian klik next akan muncul halaman seperti ini ya kita baca dulu kita lihat jika sudah semua dan sudah oke sudah setuju klik centang disini selanjutnya klik send nah teman-teman jika sudah berhasil maka akan muncul barcode seperti ini ya kita screenshot saja untuk nanti kita tunjukkan di bandara Soekarno-Hatta ketika kita akan keluar dari bandara atau bisa kita download disini ya klik download barcode nah ini nanti akan tersimpan di galeri oh ya setelah pendaftaran SD kita berhasil kita juga akan dapat email pada email yang kita tulis di depan tadi seperti ini ya nah barcode nya juga bisa muncul disini klik disini jika ingin melihat barcode dari email oke begitu ya teman-teman jadi untuk barcode nya yang penting adalah barcode nya teman-teman bisa screenshot atau mungkin download atau mungkin lihat dari email kemudian tunjukkan kepada petugas bandara saat akan keluar dari bandara oh ya sebaiknya ini diisikan di rumah saja ya teman-teman jadi teman-teman nanti tidak terburu-buru tidak panik ya kalau nyesinya di bandara jika teman-teman ada pertanyaan silahkan komen di bawah terima kasih dan semoga sihat selalu bye-bye selamat menikmati terima kasih terima kasih